PDI Perjuangan Johan Budi Pembentukan Dewan Kolonel merupakan inisiatif perorangan, bukan arahan pimpinan partai Tim ini membantu Mbak Puan untuk jadi capres Ini gak ada kaitannya sama DPP loh ya Tapi kami di fraksi PDI DPR ada sekelompok orang ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan pilpres itu Ungkap Johan Budi di Kompleks Parlemen Jakarta selasa 20 September Johan juga mengatakan pembentukan Dewan Kolonel juga sudah lewat persetujuan Puan Nantinya tim tersebut akan melakukan rapat-rapat untuk mempersiapkan Puan jadi capres Saat ini Dewan Kolonel sudah punya posko sendiri di daerah Menteng, Jakarta Posko ada, tapi kita belum gerak Kita nunggu keputusan Ibu Ketung menentukan capres usungan PDIP Jelas Johan Budi Sementara itu politisi PDIP Trimedia Panjaitan mengajukan diri sebagai koordinator Dewan Kolonel Trimedia menjelaskan anggota Dewan Kolonel terdiri dari anggota fraksi PDIP di masing-masing komisi DPR Semua dimulai dari komisi I sampai komisi I, apa yang bisa kita lakukan setiap komisi kita lakukan Di dapil daerah pemilihan juga Ujar Trimedia Panjaitan di Kompleks Parlemen Jakarta selasa 20 September Berikut 12 daftar anggota Dewan Kolonel menurut Trimedia Sub indo by broth3rmax Terima kasih.